Kekalahan Hotspur disekapi biasa saja oleh Poticino. Skor 2-1 atas Liverpool merupakan hasil yang menunjukkan sifat alami kompetisi Premier League. Poticino tidak merasa kecewa. Hotspur bermain baik pada babak awal. Dan gol yang terjadi ke gawang Hotspur merupakan hukuman dari kesalahan yang mereka perbuat. Well, statement yang cukup menghibur hati fans Hotspur. Tapi kekalahan tetap kekalahan. Hotspur merosot ke peringkat 6. Memasuki minggu ke-6, Hotspur dihadapkan oleh sebuah persoalan. Ya, yang sudah kita bisa tebak sejak awal musim. Kebuntuan pemain. Memang baru dua kekalahan yang diderita. Tidak buruk sebenarnya. Karena Arsenal, Tim Skota, dan Manchester United pun sejauh ini menderita dua kekalahan. Kita kembali ke Hotspur. Kebuntuan pemain, kekalahan berturut dua laga terakhir atas Watford dan Liverpool dengan hasil 1-2 dan 2-1. Kekalahan kandang dan tandang. Bahkan ketika Watford, gol yang didapat adalah gol bunuh diri dari The Cour. Ketika melawan Liverpool, gol dari Hotspur berasal dari pemain pengganti, Eric Lamela di menit 90+. Artinya, dalam dua pertandingan, tim starting 11 Hotspur tidak menghasilkan gol. Produktivitas Harry Kane dipertanyakan. Ini menjadi salah satu indikasi. Baru dua gol yang dia ciptakan dari 10 gol Hotspur. Harry Kane telah melewati 249 menit tanpa gol. Media Inggris sempat menulis bahwa Kane masih mengalami kelelahan setelah Piala Dunia kemarin. Namun, sangkaan itu ditolak oleh Kane. Dibanggu cadangkan saat International Friendly Match saat melawan Switzerland, menurut Kane, itu merupakan pilihan pelatih Southgate. Dia merasa tajam dan fit. Kane pun mengomentari kekalahan Hotspur dari Liverpool. Menurutnya, secara tim Hotspur bermain possession. Dan itu sangat membuat nyaman Liverpool untuk melakukan serangan counter attack. Menurutnya, bukan masalah endurance dan energi. Tapi, kadang dalam sepak bola, perlu bola yang berkualitas untuk menciptakan gol. Dari semua sangkaan itu, voting menunjukkan 75% kalau Harry Kane harus beristirahat. Istirahat, kalahan pun diderita Hotspur di laga Champion League penyisihan grup. Hotspur kalah 1-2 oleh Inter Milan. Namun, pada laga ini ada harapan muncul karena Ericsson membuat gol. Oke, indikasi lain adalah munculnya The Sixth Man, Lucas Moura, yang cukup membantu Hotspur memenangi 4 laga sebelumnya. Kemunculan The Sixth Man mungkin bisa disekapi secara pragmatis. Menang memang menang, namun indikasinya adalah tidak berkembangnya pemain-pemain utama mereka. Oke, Ericsson tercatat baru 2 asis dari 5 pertandingan di Premier League saat ini. Kemudian, Dembele, Del Alli terlilih cedera. Hotspur minggu ke-6 melakukan laga away berhadapan dengan Brighton. Secara statistik, Brighton berada di bawah Hotspur. Namun ingat, tim ini yang mengalahkan Manchester United. Mengembalikan kedudukan 2-2 saat melawan Southampton dan hanya kalah 1-0 dari Liverpool. Yang perlu dilakukan oleh Hotspur adalah membantu Harry Kane untuk membuat goal. So, bagaimana pendapat kalian bro? Comment below. Hattrick Ahai, sign out. Salam olahraga.